119 jama'ah haji tiba di Kabupaten Karimun. 68 orang jama'ah haji asal kesamatan Kundur dan Moro pun langsung diberangkatkan menuju kampung halamannya masing-masing. Sementara 131 jama'ah haji lainnya yang tiba di Masjid Agung Kabupaten Karimun langsung disambut oleh Bupati Karimun Auno Rafiq. Rafiq mengatakan semula jama'ah haji asal Karimun yang diberangkatkan melalui Embarkasi Batam berjumlah 201 orang. Di mana satu jama'ah haji meninggal dunia saat melakukan ibadah dan satu lainnya gagal pulang karena mengalami sakit dan masih dirawat di Jeddah. Rombongan yang 2 April 16 itu adalah ke Moro 2 orang, ke Tanjung Batu 66 orang. Kemudian sisanya 131 ke Tanjung Balik Karimun karena kita memberangkatkan kemarin 201, ternyata satu orang meninggal dunia, satu orang sakit, sekarang berada di Jeddah, jadi yang kembali itu 199. Ketua tim pemandu haji Kabupaten Karimun sehari mengaku senang, meskipun banyak kendala yang dialami saat melakukan ibadah haji, semula dapat teratasi dan bisa tiba di tanah air dengan selamat. Kesan-kesan kan tentunya sangat banyak sekali ya kan, apalagi kita baru kali ini haji, dan apa yang kita rasakan tahun ini mungkin tidak dirasakan oleh haji-haji sebelumnya. Seperti kesan yang begitu luar biasa tadi itu kan masalah badai, badai ya. Badai yang begitu kuat sehingga ada beberapa tenda yang terbongkas ya. Memang itu bukan tenda-tenda untuk jamaah, untuk petugas-petugas pengurus. Dengan tibanya jamaah haji tahun 2018 di Kabupaten Karimun diharapkan bisa menjadi haji yang mabrur dan dapat berbagi seluruh pengalaman serta pengetahuan yang didapatkan selama berada di Tanah Suci. Iwan Mohan dan Ami Bahkan, AINews, memberitakan.